Hakim MK yang tidak meloloskan pencawa peresan Gibran kini diperkarakan. Saya kira ancaman terhadap orang-orang yang berseberangan dengan istana sudah tuntas. Saya kira ancaman itu akan berhenti begitu pilpres usai. Ternyata tidak. Jika waktu pilpres kemarin banyak kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, bahkan pengusaha yang disandra dan diancam dengan perkara, sekarang giliran dua hakim MK, Prof. Dr. Arief Hidayat dan Prof. Dr. Saldi Isra. Dua hakim yang konsisten menjaga konstitusi itu diperkarakan dengan kasus yang mengada-ada. Mereka dituduh memiliki hubungan dengan salah satu partai politik. Tuduhan itu jelas ngawur. Prof. Arief Hidayat telah menjadi hakim konstitusi sejak 2013. Integritas dan intelektualitasnya sangat teruji. Beliau bahkan pernah menduduki kursi ketua MK di periode 2015-2017. Tidak jauh berbeda dengan Prof. Saldi Isra. Beliau merupakan salah satu pendekar hukum tata negara di Indonesia yang istiqomah menjaga konstitusi. Berulang kali dibentur-benturkan, tapi beliau tetap berdiri tegak dan tidak bergeser sedikitpun dari konstitusi. Dengan track record yang seperti itu, sangat aneh jika tiba-tiba ada seseorang yang melaporkan keduanya dengan tuduhan memiliki hubungan dengan partai politik. Jangan-jangan pelaporan ini adalah pesanan. Apalagi dia menuntut agar dua pendekar hukum itu tidak bisa mengawal sidang gugatan sengketa pemilu yang akan berlangsung tidak lama lagi. Kenapa orang-orang istana perlu menjegal dua pendekar hukum ini? Karena beliau berdualah yang tidak mau mengkhianati konstitusi saat sidang gugatan batasan usia cawapres beberapa waktu lalu. Bagi istana, dengan menyingkirkan dua pendekar hukum itu dari sidang gugatan sengketa pemilu, langkah mereka akan semakin mudah untuk mengacak-acak konstitusi sesuai selera mereka sendiri.